3 wilayah di Kecamatan Kuta, Kepuatan Badung, Provinsi Bali mengalami banjir pada Sabtu 8 Oktober 2022. Banjir terjadi lantaran curah hujan tinggi yang melanda Pulau Dewata. Setidaknya ada 154 orang wisatawan yang dievakuasi. Kabar ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Badung, Iketut Murdika. 3 wilayah yang terdampak banjir diantaranya yakni Jalan Blong, Jalan Dewi Saraswati, dan Jalan Pandawa. 154 wisatawan itu terdiri dari 35 orang WNA dan sisanya WNI. Ada pun rinciannya yakni sebanyak 33 wisatawan yang terdiri dari 23 orang WNA dan 10 orang WNI dievakuasi dari 3 villa di Jalan Blong, Gang Baik-Baik, Seminyak, dan Kuta. Kemudian 120 orang wisatawan yang dievakuasi dari Jalan Dewi Saraswati dan 1 orang wisatawan dievakuasi dari Jalan Pandawa. Ia mengatakan 33 wisatawan yang dievakuasi dari villa yang ada di Seminyak tersebut telah mendapat penanganan dari pihak villa tempat mereka menginap. Sedangkan 121 wisatawan yang dievakuasi dari Jalan Dewi Saraswati dan Jalan Pandawa memilih untuk melanjut perjalanan wisata ke daerah lain di Bali. Diketahui sejak pukul 00.50 menit waktu Indonesia Tengah hingga pukul 5.10 menit waktu Indonesia Tengah pada Sabtu 8 Oktober, Bali dilanda cuaca ekstrim. Akibatnya sejumlah titik di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar banjir. Bahkan banjir mencapai selutut hingga dada orang dewasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!